Intro Cintai dirimu sendiri Penting untuk tetap positif karena kecantikan datang dari dalam dan akan terpacatkan keluar Nah perkuan tangguh sekarang Apifah sudah bersama narasumber terakhir kita Kalau tadi kita sudah berbicara bersama dengan ahli gizi Terus juga dokter, terus juga orang yang mengerti mengenai makan makanan sehat Sekarang bersama dengan akademisi psikologi yaitu Mbak Rista Wah seneng banget akhirnya kita bisa ketemu ya Mbak ya Terus juga mau ngobrol-ngobrol nih mengenai kesehatan Sebenarnya kalau kesehatan dari bidang psikologi itu seperti apa sih Mbak? Oke baik, kita ngomongin masalah kesehatan mental ya sekarang Banyak faktor sih sebenarnya untuk melatih kesehatan mental kita memang Salah satunya memang dari makanan ya kan Nah dari makanan, gimana cara kita memilih makanan gitu kan Makanan yang sehat itu memang berpengaruh terhadap kondisi mental kita, kondisi psikologis kita Seperti apa tuh Mbak? Oke, yang pertama memang makanan sehat itu mempengaruhi mood kita Kalau mood kita baik, tiap hari kita menjalani hari-hari kita dengan baik kan Kita akan menjalani hari melakukan pekerjaan-pekerjaan kita secara produktif dan baik ya Mbak? Nah terus selanjutnya kalau mood kita baik, kita bisa melatih emosi kita dengan itu kan Berarti kesehatan mental kita bisa terus dilatih gitu kan Terjaga ya? Iya betul, terjaga Tapi kalau ngomongin masalah makan makanan sehat, kan nggak semua orang yang suka Apalagi kalau kita dari kecil gitu makannya makanan orang normal Seperti nasi padang ya contohnya ya Dan itu seperti apa ketika kita merubah nih dari pola makan biasa pada umumnya Terus ke pola makan sehat itu kan pasti ada tekanan dari diri kita Dan memaksakan nih terhadap sebuah makanan, itu seperti apa Mbak? Oke memang kalau misalnya kita ngomongin makanan itu adalah tentang pilihan ya kan Apa namanya, memang tidak mudah betul seperti yang Mbak Mbak bilang tadi, tidak mudah Kan hidup tentang memilih, kita memilih untuk makan makanan sehat Untuk memilih apa menjadi orang yang seperti apa Tapi caranya gimana? Ya dilatih Harus melatih ya? Ya betul, memang pengalaman seperti ada pengalaman dulu, ada orang yang biasa minum dengan minuman banyak gula ya kan Sekarang kan lagi tren banget nih ya, minuman tinggi gula ya kan Betul, dengan tinggi gula gitu kan, itu kan bikin kecanduan sebenarnya ya kan Apalagi kita mau merubah ke apa namanya? Pola hidup yang lebih sehat gitu kan Kan susah penerimaan terhadap organ tubuh kita juga gimana kan gitu kan Caranya itu dilatih memang Terus juga pertama, ada kemauan dulu ya kan Ada kemauan, ada motivasi, gimana sih? Motivasinya dulu nih apa nih gitu kan Sama seperti olahraga kan? Iya bener Apa sih motivasi kita buat olahraga pertama? Kalau saya sih pribadi, kalau olahraga tuh pengen happy-nya aja dulu gitu Happy-nya dulu, kita cari happy-nya dulu kan Buat olahraga, dapet nih happy-nya gitu kan Setelah itu, hormonnya, hormon-hormon bahagia itu keluar kan Setelah itu, hormon bahagianya keluar, ada rasa ketagihan Oke, ada rasa ketagihan, ingin mengulang olahraganya itu tadi Berarti makan sehat juga kayak gitu Nah, olahraga itu kan gimana ada Pertamanya dari kemauan dulu Gimana nih, mau motivasi dari luar sebanyak apapun kan Nggak bakalan ada juga geraknya kita mau olahraga gitu kan Nah, terus juga Apa namanya? Kalau misalnya hormonnya sudah keluar Itu kan berpengaruh juga nih terhadap tubuh kita yang menjadi lebih sehat Organ-organ kita menjadi lebih sehat gitu kan Terus ke pikiran juga Kenapa sebenarnya banyak orang yang ngalamin stress gitu ya Karena tidak dilatih gimana dia cara menghadapi masalahnya gitu kan Orang yang sehat itu lebih menghadapi masalah tuh lebih enjoy gitu loh Lebih merasa Oh ini masalah nih Oh yaudah, dia fokus ke masalahnya apa Tidak terlalu fokus terhadap emosinya Kenapa orang yang stress itu terlalu lama Dia di stressnya Itu karena dia terlalu fokus sama emosinya Oh emosinya Misalnya dia ngakuin nih marahnya Misalnya kan ada orang marah gitu kan Dia merasa marah Dia fokus terhadap emosi marahnya Bukan mencari apa penyebab dia marah Seharusnya kan Seharusnya yang kita cari adalah penyebab kita marah itu Jadi gimana solusinya Seperti itu kan Oke ini berarti kembali lagi kepada diri kita Bagaimana bisa memberikan mindset yang baik Tapi terkadang nih mungkin orang-orang yang biasa Seperti menyukai konsumsi gula yang tinggi Terus tiba-tiba dia difonis nih suatu penyakit yang seperti diabetes Berarti kan dia harus mengurangi nih Gula yang biasa dia minum Nah itu kan pasti ada rasa stress gitu Ada rasa yang kayak Oh kenapa aku gak bisa makan makanan yang manis lagi nih Itu seperti apa sih dia harus menyiasati dirinya Selain dari emosi seperti apa Pak? Iya betul Kita balik lagi ya Sebenarnya orang yang mau berubah Itu kan balik terhadap dirinya ya kan Nah kayak tadi Sebenarnya praktisi kesehatan Praktisi psikologis Itu sebenarnya memang yang dibangkitkan adalah Motivasi dan keinginannya Gimana dia mau merubah dirinya menjadi lebih sehat gitu kan Terus juga dikasih tau aja sebenarnya Impactnya ini atau dampaknya Ini tuh terhadap tubuh kamu Ini seperti-seperti ini loh Akan lebih baik loh gitu Memang awalnya memang kayak sulit ya kan Sangat sulit banget kan Dari kita makan padang Biasanya tiba-tiba kita makan sehat gitu kan Kayak otaknya harus nge-switch ya kan Otaknya harus nge-switch gitu Dari makanan ini ke sini gitu kan Tapi gak apa-apa itu Terus aja dilatih sih Sebenarnya terus dilatih Jadi kalau misalnya sehari ini Sebenarnya konsistensi itu kan tidak selalu setiap hari ya Sebenarnya kan Konsistensi itu gimana cara kita Kalau kita misalnya belok nih Yaudah balik lagi gitu kan Nah ada penelitian yang mengatakan bilang Ingin membangun kebiasaan baru kan Bangun sulit ya Itu proses gitu ya Sampai 40 hari kan Kita harus Ya udah gak apa-apa Kalau kayak gitu Terus aja dilatih Oke tapi kalau ketika kita merasakan stress nih Itu kan kita membutuhkan waktu lagi ya mbak ya Untuk membiasakan dengan proses perubahan pola makan Seperti itu kan Ketika kita stress itu apakah akan Kesehatan kita tuh akan terganggu atau seperti apa mbak? Oke kita sebenarnya Kalau ngomongin stress itu kan banyak faktor ya kan Banyak faktor Banyak masalah yang dihadapi manusia ya kan Kalau ngomongin stress Terus kalau Nah sekarang pertanyaannya kan Gimana cara mengatasi stress itu ya kan? Iya Maksudnya Kalau misalnya kita stress itu Kira-kira kesehatan kita tuh bakal menurun Atau bagaimana nih mbak? Karena kan terkadang Kalaupun kita stress nih Kita makan sebanyak apapun Itu kan gak jadi makanan yang bergizi gitu Untuk kita Itu seperti apa mbak? Oke memang Kalau misalnya Kita stress memang sangat berpengaruh ya Terhadap kesehatan kita Ada orang yang stress memang banyak makan Ada orang yang stress malah Gak mood ngapa-ngapain ya kan Ada yang gak mood buat Makan pun gak mood jadinya Kayak gitu kan Nah tapi Kalau kita mau ngatasi stressnya Kadang tuh harus ada penerimaan dulu dalam diri gitu ya Terima dulu Oh saya sedang mengalami stress terhadap ini nih Misalnya seperti itu kan Hadapi emosinya yang dirasakan apa nih? Oh saya sedang sedih Saya sedang marah Saya sedang kecewa Yaudah terima saja Kadang manusia itu merasa Ketika Emosi kan ada dua ya Ada emosi negatif Ada emosi positif Positif itu yang bahagia Emosi negatif itu ada kayak sedih Marah gitu kan Kadang orang tuh gak mau Terima Tidak mau Mengakui Kalau dirinya sedang stress Sedang marah Sedang kesal Seperti itu Kadang manusia tidak mau menerima itu kan Nah kuncinya adalah menerima dulu nih Oke saya sedang sedih Gitu kan Tapi Apa mau Sampai sedih terus Kan kayak gitu kan Makanya Cara melatih kesehatan mentalnya Salah satunya adalah Melatih emosi itu tadi Melatih emosi Tapi kayaknya kalau Dari teorinya itu lumayan sulit ya Bagaimana mencoba untuk melatih Emosi Karena emosi itu kan Timbul tanpa Apa ya Tanpa harus kita pikirkan Atau kita rencanakan kan Mbak Kayak tiba-tiba aja gitu Emosi Tapi sebenarnya Emosi Yang baik Itu Seperti apa sih Mbak? Kayak kalau kita ngomongin Emosi yang baik Itu sebenarnya emosi itu Ada positif dan negatif ya Bukan yang baik Atau buruk gitu ya Bagaimana cara kita Mengelolahnya aja lagi Nah begitu Ketika kita dapat Emosi yang Positif nih Kayak Seneng nih Kita lagi seneng Misalnya Eforia nih Ada Apa yang bikin kita seneng Tapi sadarin Hal itu Tidak akan Berlaku seterusnya Gitu kan Akan ada Emosi lagi Yang kita rasakan setelahnya Misalnya kayak Kita marah nih Tapi Untuk mengatasinya lagi Kadang tuh kita harus Tahu Sebenarnya Ada hal Di Yang kita hadapin itu Ada hal yang bisa kita Kendalikan dan tidak Kita kendalikan Ada yang bisa dikendalikan Dan juga tidak dikendalikan Oke Mbak Terakhir nih Mungkin bisa memberikan tips Kepada teman-teman Bagaimana sih Bisa menjaga Kesehatan Bukan hanya dari pola makan Tapi juga dari Sikis kita Oke Betul Tipsnya adalah ya Kalau misalnya Kadang orang Banyak Tiba-tiba Nih kayak Tiba-tiba menjadi client Saya Eforia nih kayak gitu ya Tiba-tiba itu Biasanya Dia enggak Apa namanya Enggak aware Terhadap dirinya sendiri Seperti itu Dia enggak Sebenarnya Tubuh kita itu Butuh didengarkan Seperti itu Misalnya kayak Kita Jam Kita punya 24 jam Kayak gitu kan Kita 24 jam Tapi tidak semuanya Kita pakai waktu Untuk bekerja kan Nah kita Kita harus Istirahat Kita harus olahraga Tadi Kita harus mencari Makanan yang sehat Begitu kan Terus juga Kita harus sadari Ketika Ada masalah Di hidup kita Cari penyebab Penyebab Penyelesaiannya Benar Oke Terima kasih ya Mbak udah banyak sekali Memberikan informasi Dan juga Tentunya Dapat memberikan Solusi juga Bagaimana cara Mengatasi solusi Yang baik juga Terima kasih ya Mbak ya Nah perempuan tangguh Bagaimana nih Kira-kira Pastinya Selain juga Menjaga pola Makan yang sehat Dan juga Makan makanan yang sehat Sesuai dengan Aturan yang ada Tentunya juga Kita harus melatih Kesehatan mental Dari diri kita sendiri Nah Ini juga menjadi Narasumber kita terakhir Semoga juga bisa Memberikan informasi Yang baik Juga untuk Para perempuan tangguh Di rumah Dan kalau gitu Saya Aviva Mancia Pamit undur diri Sampai jumpa Di perempuan tangguh Selanjutnya See you Makasih 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 ya